Terima kasih. Pak, ini ngomong-ngomong kita mau mulai kelas pemahaman Alkitab di gereja ya, Pak? Ya, betul, Pak. Betul. Kita mau bahas tentang apa ya, Pak? Saya rencana kita akan mulai dari bahas mengenai apa itu teologi. Nah, biasanya kita rada alergi langsung memandang, wah teologi itu hanya buat hamba Tuhan, hanya buat mahasiswa di sekolah teologi ya. Lantas kita tidak tergerak untuk mencari tahu apa isinya. Padahal teologi itu sebenarnya sangat luas loh, Pak. Pak, teologi itu akar katanya dari kata teos artinya Tuhan dan logia artinya perkataan atau ilmu. Nah, teologi itu berarti ilmu atau pengajaran berkenaan dengan Tuhan. Oh, jadi teologi itu ilmu tentang Tuhan ya, Pak? Ya, itu arti yang sangat dasar, Pak, berkenaan dengan istilah itu. Tetapi teologi itu sendiri ada bermacam-macam, Pak. Ada banyak-macam. Ada banyak bentuk dan cara berteologi. Dalam dunia akademis, Pak, orang berteologi itu juga bermacam-macam. Demikian pula dalam ranah praktika, semua orang pasti berteologi. Bahkan ketika orang mengatakan, aku nggak suka teologi. Nah, itu juga teologi mereka, Pak. Oh, jadi artinya tidak mungkin ya, Pak, orang tidak berteologi. Iya. Tapi ada yang bilang, Pak, kalau kita belajar teologi itu, kita akan jadi orang-orang yang dingin, Pak. Nah, itu kalau teologi dipelajari secara keliru, Pak. Di dalam itus fasal yang kedua di Alkitab Bahasa Inggris diberikan judul Salom Doctrine. Nah, apa artinya Salom Doctrine? Artinya bahwa doctrine itu bukan hanya berkenaan dengan ajaran, dengan menyatakan apa yang benar. Kata Salom itu, Higianos itu, ya kira-kira kita bisa katakan menyehatkan, Pak. Berarti ajaran yang sehat. Seorang teolog bernama John Friend, dia mengatakan tujuan mengajar itu bukan sekadar menyatakan apa yang benar, tetapi membawa orang kepada kerohanian yang baik. Nah, ini prinsip mengajar, Pak, dalam Alkitab. Dan teologi juga harus berprinsip seperti itu. Dari rana akademis, secara itu yang dipelajari, menuju kepada rana praktika dengan tujuan hidup yang mempermuliakan Tuhan. Dan satu lagi, Pak, itu semua hanya mungkin ketika Tuhan sendiri yang membuka dirinya untuk dikenal. Dan itulah yang kita sebut sebagai Wahyu Allah. Itu, Pak, yang dijajarkan kepada kami. Betul, Pak. Terima kasih telah menonton!